Halo sahabat kemas CV, ketemu lagi kan sama gue. Nah kali ini gue masih ada di pameran otomotif yaitu dari Periklindo Electric Vehicle Show. Nah selain dari brand-brand yang terkenal, di sini juga ada booth yang khusus untuk mewadai para mahasiswa yang mempunyai mobil listrik di kampusnya kayak gitu. Yaitu di booth Formula Student Show Off gitu. Seperti yang ada di belakang saya ini, dari Universitas Islam Indonesia. Udah bersama saya. Mas apa nih Mas? Mas Afaf. Mas Afaf bisa diceritain gak? Ini gimana sih kayak dari awal sampe berpikirnya mobil ini? Sebenernya kan mobil listrik kan udah lama ya Mas. Gak ada udah lama. Nah tapi jarang tuh yang mahasiswa itu untuk ajang untuk berinovasi. Salah satunya dari pihak UI itu mewadai dengan adanya WST, Ulil Alberg Student Center. Yang dimana WST ini fokus untuk menginovasi atau membuat sebuah mobil atau motor berbasis listrik. Berbasis listrik. Nah WST ini kayak UKM atau gimana Mas? UKM Mas. Jadi WST ini gak berdiri di bawah naungan. Misalnya gimana? Kan kalau misalnya yang lain kan kayak misalnya Fakultas Teknik Industri. Ada organisasi di bawahnya kayak Sentris dan yang lain. Tapi kalau WST sendiri tuh dia gak di WFTI. Tapi di samping rektorat kedudukannya. Berbeda. Berbeda. Oke oke oke. Berarti ini yang bisa ikut WST itu siapa itu? Wah kalau ikut WST semua jurusan bisa Mas. Apa semuanya bisa? Bergantung keahlian masing-masing Mas. WST sendiri gak mematip pada satu jurusan. Misalnya Mas PAI nih jurusan agama. Tapi pinter elektro. Justru angkatan tingkat saya nih jurusan agama. Lalu pinter elektro dia masuk di elektris. Iya bisa. Semua jurusan bisa. Ternyata. Nah Mas laginya untuk teknisnya kayak gimana ya? Kayak spesifikasinya lah apa aja gitu? Untuk spesifikasinya sih yang pertama dari motor ya Mas. Kalau motor kami tuh pakai QS motor. QS? Iya QS. Itu 2KW. Itu mid drive. Mid drive. Untuk baterainya tuh kami pakai 72V 25A. 25A. Untuk kontrolernya sendiri kami juga pakai foto. Foto? Jadi kalau foto sendiri kan itu cuman cukup mudah sih mas perakitannya. Kami cuman sambung baterai ke kontrol. Abis itu ke motor bisa jalan. Itu basisnya ya. Basis dari sebuah motor listrik atau mobil listrik. Ini kecepatannya bisa dapat ya maksimal ya? Maksimal ya? Ya. Maksimalnya 80V. 80V. Oke. Menurut Mas apa sih yang bikin susah di developing mobil ini? Sebenarnya kesusahan dari mobil listrik sendiri tuh berbeda di masing-masing divisi ya mas. Kalau tersesat ya di elektrik ini kan konsep mobil listrik ini gak susah-susah amat. Untuk yang lebih susahnya sih lebih ke rangka bodinya, sasisnya. Itu cara menentukan mas Yogyira berapa. Agar mobil itu ketika digas itu dia gak ngelos. Maksudnya tenaganya ada gitu mas. Oh. Perhitungan gitu. Kayak berarti itu tentang kayak berat mobil juga diperhatikan kan itu kan? Lebih susah disitunya. Kalau untuk kayak pemasangan alat elektrik. Terus pemasangan dari motor kesini itu cukup mudah. Berarti gampang ya? Perhitungan itunya. Busy-busy berarti. Gila ya mas. Nah oke mas. Sekarang kira-kira nih. Dari nol sampai jadi kayak gini tuh kira-kira biayanya berapa sih? Iya. Biayanya risetnya sampai biayanya produksi lah. Kalau dipukul rata atau di total dari awal tuh banyak ya mas. Tapi kalau bisa dihitung itu antara 100 sampai 170. Itu udah termasuk rangka bodi dan semuanya. Udah semua udah jadi kayak gini ya? Berarti itu kira-kira biaya untuk apa nih? Yang paling mahal kira-kira? Yang paling mahal ya? Iya untuk apa dong? Kan kami kan mahasiswa ya mas. Jadi kami butuh namanya riset. Riset gimana cara menciptakan mobil siri yang bagus. Nah kebanyakan mahalnya tuh di software developing. Oh di software developingnya. Betul kan sih yang paling mahal. Iya trial and errornya. Ini gimana cara mengefisiensi kayak gini, kayak gini. Nah kebanyakan di situ. Tapi setelah melakukan try and error yang banyak. Itu sebenarnya dana segitu masih bisa dipangkas lagi mas. Benar, benar. Nah berarti kayak dana sekitar 170 tadi ya. Sekitar segituan tuh berarti itu udah termasuk biaya try and errornya. Kan kita gak tau karena keberapa aja. Iya benar. Berarti itu masih bisa dipotong lagi. Dan juga udah jadi mobil kayak gini. Bagus sih inovasinya. Oke mas selain itu ini pernah menang atau ikut di kejuaraan apa aja sih? Oke. Untuk event yang gedenya tuh itu di FSAE ya teman-teman. Maksudnya kan kami juga dari generasi kedua kami tuh sempat mengirimkan partisipan untuk ke Jepang. Nah untuk mobilnya sendiri nih. Ini sendiri. Ini mobil FSAE. Oh ini ya buat FSAE. Spesifikasinya juga udah standar formula. Berarti ini yang dilombakan di negara mana nih? Jepang. Oh di Jepang. Mas selanjutnya ada rencana apa lagi ya buat mobil ini? Atau aja project terbaru atau mau ningkatin apa lagi gitu. Untuk kedepannya mas. Yang paling deket nih. Yang paling deket itu ada lomba Formula E-Student. Formula E-Student. Di mana tuh? Di Jakarta, di Ancol gitu. Oh di Ancol. Nah itu project kita paling deket ya. Maksudnya nanti kita juga akan beberapa merombak. Apa? Kerangkanya. Salah satunya tuh. Kita mau menambahin supply baterai. Biar jarak tempuh yang di tempuh mobil ini cukup lama. Nah yang kedua itu. Untuk lomba FSAE. Untuk lomba FSAE nih. Kami maunya tuh meribut ulang mobil. Bukan mobil yang ini. Oh bukan ini ya. Oh itu bikin baru lagi? Bikin baru lagi. 170 juta lagi? Enggak. Pasti lebih mahal dong. Soalnya spesifikasi motornya. Itu udah level formula. Jadi ini level apa nih? Ini level student. Waktunya deket dong. Itu kira-kira bulan berapa tuh? Yang apa? Formula depan. Masih ada waktu ya? Masih ada waktu. Untuk pengembangan ini butuh waktu berapa lama ya mas? Mobil ini kan. Pertamanya kan udah ada kerangka nih mas. Nah. Sebenernya untuk pengembangan kemaren itu. Yang lomba PUPR yang paling detik. Oh gimas. Cuma seminggu. Iya. Cuma seminggu. Gila. Gak susah-susaham. Oh gila. Gak susah-susaham. Tadi prank dong. Masih ada. Oh berarti. Berarti termasuk. Jepat. Terlalu ribet ya. Terlalu ribet ya. Berarti nih. Kan tadi udah R&D tuh. Berarti. Buat project yang Formula E ya. Insya Allah gak susah banget lah ya. Iya berarti ya. Nah. Mas Yvi. Tadi perbincangan gue sama Mas Afaf. Dari Universitas Islam Indonesia. Kalau kalian ingin ngikutin perkembangannya. Yang terdekat tadi. Formula E ya. Iya. Bisa dia dimana tuh mas. Ngikutin perkembangannya tuh. Mungkin. Kalau Sobat Kompas yang mau ikut. Bisa follow IG. Ulilalbab. Anduskar Yvi. Nah. Kita masukin nanti editornya. Masukinnya di bawah sini ya. Iya. Mungkin itu dulu dari gue. Jangan lupa. Click like. Comment. Dan juga subscribe. Channel YouTube Otomatik TV. Sampai jumpa di event otomotif selanjutnya. Goodbye.